TOWER OF ABYSS TOWER OF ABYSS TOWER OF ABYSS Halo guys, semuanya bersama dengan saya, dan pada video kali ini, mari kita bahas sama-sama tentang TOWER OF ABYSS Nah, jadi waktu beberapa minggu lalu, saya sudah pernah janji mau review semua lantai di TOWER OF ABYSS Kalau misalnya kalian tanya, bang, kenapa tidak dari minggu kemarin saja? Soalnya, kalau setahu saya TOWER OF ABYSS ini kurang lebih cuma 30 lantai Jadi dari sini ke sini cuma sampai 30 lantai Nah, terus kemarin itu kebetulan sudah hampir akhir bulan, jadi kayaknya tanggung gitu, kalau misalnya saya review minggu-minggu kemarin Nah, jadi karena kebetulan sekarang kan sudah tanggal 1 Oktober Nah, jadi sekalian saya review saja, jadi sebulan full saya review Nah, jadi kalau gitu, yuk kita lihat deh sama-sama Musuhnya sih Jadi kalau di lantai 1 sama aja sih, kayak ya kayak minggu kemarin masih sama Kalau ini, jadi misinya cuma clear the floor, clear the floor, clear the floor Jadi cuma selesaiin selesaiin aja Ini sih masih gampang Terus peraturannya cuma selesai clear the floor pakai pakai yang cepat sih kalau misalnya ini, kalau misalnya cuma clear the floor doang soalnya kalau misalnya kalian tanya itu hitung rankingnya itu dari mana? itu hitung rankingnya itu dari cepatan jadi semakin cepat kalian selesaiin lantai nya itu semakin cepat naik ranknya gitu teo teo sekali lagi teo udah selesai udah sama kayak minggu-minggu kemarin akhirnya pasti sesuatu terketulkan nah, jadi kalau misalnya main soul of abyss ini sih ada beberapa saran aja ya dari gua jadi sebenernya sih ini cukup sepele tapi jangan dianggap sepele banget contohnya kayak gini nih kalau misalnya kalian masuk soul of abyss itu usahakan kalian coba cek aja musuhnya kalian cek kan gak ada salahnya juga ngecek skill-skillnya soalnya ada beberapa lantai yang keliatannya musuhnya musuhnya gimana gitu tapi mereka punya void lah apalah inilah itulah gitu nah jadi jadi gua usah kalau bisa ya gitu kalian lihat musuhnya aja sebelum masuk kalian lihat musuhnya soalnya kalau misalnya kalian masuk terus gagal terus kalian misalnya masuk terus kalian merasa kurang terus kalian keluar itu udah kitong satu entry masalahnya tuh disitu jadi bahaya juga nah jadi kalau gua saranin ya kayak tadi gua bilang lihat dulu aja gratis kok ngeliat musuhnya gak baik ya jadi ya lihat aja terus kalau misalnya kalian tanya bang yang saran di top of abyss wordnya di beli apa ya kalau untuk ini sih gua masih coba calculating dulu masih gua coba hitong hitong lebih untung beli yang mana gitu terus kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lagi tentang top of abyss sih mungkin kayaknya gua bakal bikin video khusus untuk Q&A tentang top of abyss jadi biar semua pertanyaan itu gua gabung di satu video jadi biar kalian gak bingung gitu soalnya kalau misalnya gua jok ke pisah-pisah gua takutnya ada yang gak nonton malah gak tau nah gitu nah jadi mungkin itu aja sih ya mungkin cukup sekian videonya kali ini semoga bermanfaat dan tinggalkan video kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gua karena akan ada video terbaru siap harinya thanks for watching and stay cool